Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita di Optika Geometris akan membahas tentang cermin datar Nah, bagaimana sih dasar pembentukan bayangan pada cermin datar Yang perlu kita ingat, kita harus mengingat hukum pemantulan pada permukaan datar Yang sudah kita pelajari sebelumnya di materi cahaya dan sinar optik Jadi kalau misalnya ada permukaan datar seperti ini yang mengkilat Bisa memantulkan cahaya, di mana dia tidak bisa ditembus oleh cahaya Kemudian ketika ada sebuah sinar datang Yang membentuk sudut terhadap garis normal Sebesar teta Ini sinarnya datang Maka dia akan dipantulkan ke arah medium yang sama Dengan sudut pantul Sama dengan Sudut datangnya Ini hukum pemantulan yang sudah kita pelajari sebelumnya Nah, lalu bagaimana ketika kita aplikasikan untuk pembentukan bayangan Misalnya ini ada cermin datar Seperti ini Lalu ada sebuah benda Titik benda disini Kita sebutnya titik O Nah, tapi sebelumnya Kita definisikan dulu Sebenarnya benda ini Apa sih konteks istilah dalam optika geometris yang akan kita pelajari ini Kita definisikan dulu Benda Itu adalah segala sesuatu yang Memancarkan atau Meradiasikan Gelobang cahaya Ke Segala arah Begini Yang kemudian ketika sebagiannya Ditangkap oleh mata kita Maka kita bisa melihat Benda tersebut Nah Memancarkan cahaya disini Ini ada dua Dua definisi Yang pertama Dia memancarkan Sendiri Contohnya seperti Kita tahu ada matahari Dia bisa menjadi sumber cahaya Memproduksi cahaya sendiri Ataupun yang berupa Lampu Yang dia bisa memancarkan cahaya sendiri Nah Sementara definisi yang lainnya Adalah Dia ini Ada sesuatu Yang Menerima Cahaya Dan kemudian Memantulkan Jadi misalnya ada Ada benda Itu dia menerima cahaya Gitu ya Dari sebuah sumber lain Misalnya lampu atau matahari Cahaya yang dari sumber lain ini Mengenai dia Terus dia memantulkan Terus akhirnya pantulannya Diterima oleh Mata kita Nah ini mekanisme yang Kedua Sehingga kita bisa melihat Nah ini definisi benda Jadi misalnya disini ada Sebuah sumber cahaya Di titik O ini Yang kita sebut sebagai Ini Benda Gitu ya Terus ketika kita Mengaplikasikan Hukum Pemantulan cahaya Nah ini ada cahaya Kalau datang Sejajar garis normal Begini berarti dia akan Dipantulkan Ke arah semua Gitu kan Kalau dia membentuk sudut Maka dia akan Dipantulkan Dengan sudut yang sama Terhadap garis Normalnya Ini sinar datang Ini sinar pergi Ke arah Sebaliknya juga sama Nah ini bisa macam-macam Skenarionya Nanti bisa di Kesinikan Ini juga bisa Radiasikan ke arah sini Kemudian nanti Dipantulkan ke sini Nah ini Di sisi Kiri Cermin Ini kita punya cermin Mungkin perlu saya perjelas lagi Ini kita punya cermin disini Di sebelah sisi kiri cermin Kita lihat bahwa Arah Pantulannya Arah sinar pantulannya Ini menyebar Kalau menyebar Mereka tidak akan bertemu Di satu titik Seperti ketika Cahaya ini berasal dari sumber Disini Sehingga kalau tidak ketemu Di satu titik Berarti bayangan kan Tidak bisa terbentuk Di sebelah kiri cermin Nah Terus bagaimana Agar terbentuk bayangan Terus kok bisa Pembentukan bayangan itu terjadi Di cermin Datar Nah triknya adalah Sinar-sinar pantul yang ada Ini coba kita perpanjang Ke belakang sini Ini perpanjangan dari sinar pantul Ini ke sini berarti Kita perpanjang Kita perpanjang Nah yang ketemu Dan akhirnya ketemu Di satu titik Di Seolah-olah Di belakang cermin Mereka Ada perpanjangannya Gitu kan Nah kemudian Terbentuklah bayangan Di sini Kalau ini kita sebut Bayangan Terus Kita kasih O aksen Berarti O aksen ini adalah Bayangan Di video sebelumnya Kita mendefinikan Ada bayangan nyata Ada bayangan maya Bayangan nyata ini real Bisa ditangkap layar Dan dibentuk oleh Sinar pantul asli Kalau dalam konteks Pemantulan Sementara bayangan maya Ini dibentuk oleh Sinar yang Seolah-olah Berasal dari Pantulan Ini kan dikasih putus-putus Seolah-olah Ini sinar beneran Tapi kan sebenarnya Di dalam cermin Tidak ada Maka bayangan Di dalam cermin datar Ini terbentuk Bayangan Yang Sifatnya Dia Maya Nah lalu Bagaimana kita Menganalisis Jaraknya bagaimana Kalau kita Definisikan Ini di sini Kita punya Jarak Antara cermin Dan bendanya Kita kasih Simbol S Yang mana ini Ini merupakan Jarak Benda Sementara Di belakang Cermin Kita kasih Simbol Jarak Antara cermin Dan bayangan Kita kasih Simbol S Ini jarak S aksen ya Jarak Bayangan Nah bagaimana Memastikan Apa hubungan Jarak Bayangan Dengan jarak Benda Apakah mereka Sama Atau mereka Berbeda Atau bagaimana Ini bagaimana Menganalisisnya Kok tahu Padahal kita Tidak bisa Mengukur Di belakang Cermin Tapi Yang selama ini Kita tahu Jarak kita Dengan cermin Sama dengan jarak Cermin Dengan bayangan Yang seolah-olah Ada di dalam Cermin Yang terbentuk Itu analisisnya Bagaimana Nah coba Kita analisis Sekarang Tadi Saya Ulang lagi Misalnya Ada cermin Di sini Yang mana Sisi Realnya Sebelah kiri Sama dengan Yang tadi Terus ada Sebuah titik Benda Di sini Kita sebut Sebagai titik P di sini Point Sebuah titik Nah untuk membentuk Bayangan Itu kan minimal Harus ada dua Sinar pantul Yang saling berpotongan Minimal Namanya juga Sesuatu yang saling berpotongan Minimal ada dua Yang berinteraksi Ini juga sama Sinar pantulnya Minimal ada dua Yang berinteraksi Kalau kita coba Gambarkan Misalnya Yang satu Skenaryonya Kesini Memantul Secara Apa Datang secara lurus Sinarnya Kemudian memantul Ke arah semula Ini kata kasih Misalnya Titik key Sebagai titik Kontak Antara Sinar datang Dengan Cerminnya Terus yang kedua Dia membentuk Suatu sudut Dengan Garis normal Yang dipantulkan Dengan sudut yang sama Seperti ini Ini teta Berarti ini juga Teta Kemudian Ketika kita Perpanjang Ke belakang Begini Disinar pantulnya Kita perpanjang Ke belakang Begini Maka akan ketemu Di suatu titik Yang Kita bisa Pastikan bayangannya Disitu Kita kasih titik P Aksen Kontaknya disini Kita kasih Titik R Nah dari Analisis geometri Ini kan disini Akan mempunyai Sudut teta juga Bentuk Z Terus kalau Ini kita Garis normalnya Terpanjang Ke belakang Seperti ini Maka disini pun Juga akan terbentuk Sudut teta Sehingga disini pun Akan terbentuk Sudut teta Jadi kita disini Coba perhatikan Ada dua Segitiga yang terbentuk Segitiga yang disini PQR Dan Disini P aksen QR Nah karena mereka Punya sudut Disini dia siku-siku Disini juga dia Bentuk siku-siku Disudut sini Dia Sama-sama teta Disini sama-sama teta Berarti kita bisa Simpulkan bahwa Segitiga Segitiga P Q dan R Dan segitiga P aksen Q R Ini dia Kong Ruen Artinya apa? Berarti Jarak P Q Akan sama Akan sama dengan Jarak P aksen Q Kenapa begitu? Karena kita tahu Disini ada sisi yang sama Panjangnya disini Udah segitiga Kongruen tuh Salah satu sisinya Dia Sama panjangnya Dia itu titik Q R Berarti Sisi-sisi yang lain Ini juga akan sama Panjangnya Termasuk sisi Yang P Q dan P aksen Q Yang mana kita ketahui Bahwa itu nanti akan Menentukan Yang jarak antara P dengan Q Ini S Jarak bayangan Sementara Jarak antara Q dengan P aksen Atau P aksen dengan Q Ini adalah S Aksen Dan kalau Mau kita simpulkan Berarti Ini S Sama dengan S aksen Tapi kita belum tahu Tandanya Jadi kita kasih tanda Muterak dulu Ini yang akan Kita dapatkan Nah bagaimana Kalau misalnya Bendanya Itu bukan sebuah titik Tapi Biasanya benda itu kan Macam-macam Punya 3 dimensi 2 dimensi Nah kita coba Analisis Yang kalau misalnya Ada Benda yang Bukan merupakan titik Di depan sebuah Cermin Misalnya disini ada benda Tegak ke atas Kalau kita mau gambar Sebuah garis Yang menentukan mana Arah atas Mana arah bawahnya Membagi Maka coba kita terapkan Seperti tadi Gitu kan Jadi misalnya Kita tentukan Titik atasnya Yang akan kita analisis Titik bawahnya Sudah kita tandain Disini titik atasnya Kita sebut Poin P Seperti yang Bayangan Apa Benda titik tadi Itu kalau dia Sinarnya Mengarah ke cermin Secara lurus Maka memantul Secara lurus Begini Kita kasih key juga Kayak tadi Biar sama simbolnya Terus ketika dia Membentuk sini Apa Membentuk situ Yang tepat di garis itu Maka dia akan membentuk Sudut yang Sama Terhadap garis normal Ini teta Ini anggap sama ya Tetanya ya Ilustrasinya Begitu Berarti disini juga Akan terbentuk Teta Ini kalau kita Perpanjang ke belakang Maka ini Sinar pantulnya Juga akan Kesini Dan kemudian Terbentuk Bayangan di Ini yang kita Namain sebagai P Akses Nah ini kita bisa Melihat sama Kayak tadi Disini dia Sudut teta juga Disini sudut teta juga Sama Gitu kan Dan terbentuk Dua segitiga Yang Kongruen Disini Segitiga P Q R Ini titik R nya Berarti Disini ya Di perpotongan Yang disitu Ini akan Menjadikan Suatu yang sama Nah disini Ada sesuatu yang menarik Yaitu Disisi sini Yang merupakan Tinggi benda Ini tadi Belum gambar bayangan Berarti bayangan Yang terbentukkan Disini Itu berarti Tinggi bayangan Kalau kita kasih simbol Tinggi bayangan Tinggi bendanya H Tinggi bayangannya Yaitu H Maka kita bisa tahu Bahwa H sama dengan H Aksen Ini Sama Berarti Perbesarannya Kalau perbesaran Kita definisikan Sebagai perbandingan Ukuran Seberapa besar Seberapa besar bayangan Dibandingkan Dengan bendanya Berarti Seberapa besar bayangan Seberapa tinggi bayangan Dibandingkan dengan Ukuran bendanya Ini kita dapat Suatu besaran Yang dinamakan Perbesaran Nah ini Karena kita belum tahu Tandanya Kita kasih tanda Mutlak dulu juga Ini hanya Mutlak Mutlak Nah kemudian Aturan tandanya Ini seperti apa Kapan Apakah mereka Kadang-kadang Bisa bernilai positif Kadang-kadang Mereka Bernilai Negatif Apakah Kadang-kadang Mereka bisa positif Apakah bisa negatif Jawabannya tentu bisa ya Cuma Kapan mereka positif Kapan mereka negatif Kapan S positif Kapan S negatif Kapan S aksen positif Kapan S aksen negatif Begitupun juga Dengan perbesaran Kapan dia negatif Kapan positif Tingginya juga Kapan positif Kapan negatif Nah disini Sudah ada Kesepakatan Tanda yang Berlaku Coba kalau kita Uraikan satu-satu Tentang Aturan tanda ini Bagaimana Yang pertama Kita cek dulu Aturan tanda Tentang Jarak Benda Atau S Nah S ini Dia akan Bernilai positif Itu ketika Posisi Bendanya Ada Di Sisi Yang sama Dengan Sinar datang Maksudnya bagaimana Jadi kalau di Konteks cermin tadi Misalnya disini ada Cermin datar begini Terus bendanya disini Ini kan Sinar datang Pasti arahnya dari kiri dong Karena dari belakang cermin Gak ada sinar datang Ke cermin untuk dipantulkan Berarti dia Kalau bendanya disini Dia S nya Positif Sandanya Nah kalau misalnya Dia Sebaliknya disini Apakah selalu di kiri Enggak ya Kalau sisi reflektifnya Di sebelah kanan Disini Pun disini Karena sinar datangnya Dari arah kanan Pasti disini juga S nya Positif Yang terjadi Kalau misalnya ada Benda yang seolah-olah Misalnya terbentuk oleh Alat optik lain Bendanya terletak Di belakang cermin Gitu kan Kalau ini Dalam konteks cermin Berarti karena Di belakang cerminnya Atau di dalam cerminnya Itu tidak ada cahaya Yang benar-benar datang Dari situ Karena semuanya Seolah-olah Berarti kalau S nya Di belakang cermin Begini dia Nah Untuk konteks ini S nya akan Bernilai Negatif Jadi dia akan Bernilai Negatif Ketika Di Posisi Yang Berbeda Dengan Sinar Datang Nah kalau di lensa Bagaimana Skenario sama Misalnya kalau di lensa Lensa itu kan Dua Posisinya Kanan-kiri bisa ya Ini ada lensa Kita Misalnya Tentukan dulu Bahwa Disini Arah depan lensa Misalnya Depannya bisa kanan Gak bisa Tergantung situasi Misalnya ini Dalam konteks ini Arah depannya Yang sebelah kiri Maka ketika Bendanya Ada di sebelah kiri Disini Dia akan Sesisi dengan Sinar Datang Maka disini S nya akan Positif Sementara Kalau misalnya Bendanya di belakang Begini Maka Ini disini Belakang lensa Bukan tempatnya Sinar datang Maka disini S nya akan Negatif Seperti ini Ini untuk Jarak Benda S Nah kemudian Aturan selanjutnya Kalau ada jarak benda Ditentukan positif Negatifnya Berarti Jarak Bayangan pun Juga Bisa Atau ada Aturan Penentuan Kapan dia Positif Kapan dia Negatif Jadi kedua Kita jarak Bayangan Ini kalau saya Contohin tadi Permukanya kan datang Terus ya Bagaimana kalau permukaan Lengkung Sama ya Prinsipnya sama Kalau dia searah Dengan sinar Datang Kalau jarak benda Berarti Sesisi sama sinar Datang Berarti dia positif Kalau tidak sesisi Berarti dia Negatif Jarak bayangan Yang kita sebut sebagai S aksen pun juga Demikian Nah tapi bedanya Dia ini akan Bernilai positif Ketika Dia Bayangannya Di Posisi Yang Sama Dengan Sinar Pantul Kalau disermin Atau Sinar Bies Kalau di Lensa Artinya bagaimana Kalau dicermin Dia Kalau misalnya Ada Ada bayangan Di sini Gitu kan Di sebelah Apa Walaupun ini Kalau cermin datar Tidak mungkin ya Tapi kita ilustrasikan aja Misalnya ini ada bayangan Di Sisi kiri Cermin datar Misalnya Maka Karena kita tahu Tadi sinar itu Memantul Misalnya gini ya Dia memantul ke Sisi yang Sama juga Gitu kan Sisi kiri juga Maka bayangan yang Ada di sisi sama Dengan sinar Pantulnya Kalau disermin Di sini Dia akan punya Tanda Positif Ini S aksennya Nanti Positif Sementara kita tahu Kalau bayangannya Di belakang Gitu di sini Itu kan Tidak searah Dengan sinar Pantul Tapi dia cuma Seolah-olah Sinar pantulnya Berasal dari situ kan Sinar pantulnya Di berpanjang Maka dia akan Bernilai Negatif S aksennya Pun ketika Di lensa Ada lensa Misalnya Kalau lensa kan Kasusnya beda Misalnya ada Bunda di sini Terus ada cahaya Dia datang Itu kan Dia kan Misalnya akan Dibiaskan begini Nah ini kan Sinar Biasnya Kalau ada Bayangan Di sisi sini Misalnya Berarti Jarak Bayangan S aksen Untuk lensa Itu kan Dia yang Di sisi Kanan Itu kan Sinar biasnya Ke arah kanan Berarti dia Positif Sementara Kalau bayangannya Di sini Itu kan Tidak sesisi Dengan sinar biasnya Maka S aksennya Negatif Jadi di sini Dia negatif Kalau Tidak Sesisi Dengan Sinar pantul Di cermin Atau Sinar Bias di Lensa Ini untuk Jarak Benda dan Jarak Bayangan Lalu apakah Ada yang lain lagi Yang ada Aturan Tandanya Tadi kalau kita dapat Perbesaran Berarti ada Nanti juga Kita akan punya Yang namanya Ketika mempelajari Permukaan lengkung Baik lensa Maupun cermin Itu ada yang namanya Jari-jari kelengkungan Itu juga ada Aturan Tandanya Coba kita bahas Selanjutnya Nah sekarang Kita bahas Tentang Perbesaran M Nah perbesaran ini Juga ada Tandanya Dia positif Kalau bagaimana Negatif Kalau bagaimana Dia positif Itu kalau Bayangannya Sifatnya Tegak Artnya tegak Ini bagaimana Dia searah Dengan arah Benda Maksudnya bagaimana Kalau di cermin tadi Kita tahu Ketika kita menganalisis Cermin datar Misalnya ada benda Di sini Terus kebentuk Bayangan Setelah cermin Ternyata arahnya Juga ke atas juga Maka di sini Disebutnya Bayangan Tegak Kalaupun misalnya Ada Benda lain Di sini Yang kebawah Gini Terus bayangannya Ternyata Kebawah juga Ya kan Pasti sama arahnya Ini juga Masih disebut tegak Masih arahnya sama Walaupun Menurut kita Arahnya kebawah Harusnya kebalik Enggak Jadi Definisi tegak Di sini adalah Ketika Arah Orientasi Dari bayangannya Itu searah dengan Arah Bendanya Nah nanti mungkin Di lensa Bisa kita temukan Misalnya gini Lensa Ketika ada Suatu benda Di sini Ternyata terbentuk Bayangan yang Arahnya Beda Nah ini disebutnya Bayangan Terbalik Nah kalau terbalik Di sini Nanti berarti dia M nya Bersifatnya Negatif Ini ya Bayangannya terbalik Lalu Apalagi Tadi kita Sempat saya sebut Sebelumnya Bahwa Untuk permukaan-permukaan Lengkung Itu Ada yang namanya Jari-jari Kelengkungan Maksudnya Gimana ini Atau Bisa nanti Pas kita belajar Tentang permukaan Lengkung Simbolnya R Jari-jari Kelengkungan Nah jari-jari Kelengkungan ini Dia bisa Positif Dan negatif Tergantung juga Sama Positif Kalau bagaimana Dia ini Positif Ketika Pusat Kelengkungan Itu dia Berada Di sisi Yang sama Dengan Sinar Tantul Kalau dicermin Atau sinar bias Kalau di Lensa Maksudnya bagaimana Saya ada cermin Ini sisi Belakangnya Di sini Berarti kan Kelengkungannya Ke kiri Gitu kan Biasanya kita Kalau dicermin Akan ada sumbu Utama Gini Artinya apa Nanti kan Kelengkungannya Kan lebih ke sini Ke arah kiri Terus di sini Pusat tengah-tengahnya Kita kasih simbol C Center Di sini Terus dia misalnya Punya jari-jari Kelengkungan Di sini Jadi yang menghubungkan Tengah-tengah Antara potongan Lingkaran Yang melengkung ini Dengan Jari-jarinya Itu kita sebut Garis yang menghubungkannya Sebagai sumbu utama Nah ini jari-jarinya Di Arah Sisi kelengkungannya Yang Jari-jarinya ini Ini ada di tempat yang sama dengan sinar pantulnya Maksudnya bagaimana Jadi Kalau misalnya ada sinar Datang ke sini Maka kan dia Pasti akan ke pantulnya ke sini kan R-nya ini berada di sisi yang sama dengan Sisi pantulnya Berarti R-nya di sini Dia nilainya Positif Lalu yang tidak positif Bagaimana Misalnya Cerminnya adalah Cermin Cembung Berarti Sisi Yang belakangnya Yang sini Terus sama juga Kita Hubungkan Ini R-nya Di sini juga Ini C Tengah-tengahnya Nah tapi Kalau misalnya ada sinar datang Sinar datangnya kan Nggak mungkin dari belakang cermin Tapi sinar datangnya dari sini Dia kan dipantulnya Ke sini Itu kan Nah karena R-nya Di cermin cembung ini Belawanan arah dengan Arah atau sisi Sinar pantulnya Berarti R-nya di sini Nilainya Negatif Misalnya di cermin Kalau di lensa Bagaimana Kalau di lensa Sama Jadi Dia akan Bernilai Negatif Kalau Dia akan Bernilai Negatif Jari-jari Kelengkungan ini Kalau Di Sisi Yang Berbeda Dengan Sinar Pantul Atau Sinar Bias Nah untuk Kasus lensa Bagaimana Kasus lensa Sama juga Kalau lensa kan Ada permukaan Yang Saya cembung Gini Di tengah lensa Ini juga sama Kelengkungannya Kalau ini Lebih ke sini Pusatnya Di belakang sini Berarti R-nya Ini tengah-tengahnya Di sini Apa namanya C-nya Berarti Kalau Begini Sisi cembungnya Kiri Ini kita sebut Sebagai sisi Depan Lensa Berarti kan Sinar datang Akan Dari sini kan Terus Nanti dia akan Dibias Kan Nah karena R di sini Sesisi dengan Sinar bias Maka di sini R-nya Positif Lain lagi Kalau nanti Cermin Cekung Ini kan Ini sumbu utama Di sini C Terus di sini Pusat kelengkungan Jari-jari Gitu kan Berarti Kalau di sini Sinar biasnya Nanti kan datangnya Dari sini kan Depan Sinar datangnya Dari depan Cermin begini Terus dia akan Dibiaskan Begini Nah karena Sinar biasnya Ada di sini Tapi Apa Arah kelengkungannya Kesini Jari-jarinya Berarti untuk Kasus Cermin cekung ini Dia R-nya Negatif Nah nanti Ini nanti akan Berhubungan juga Positif Negatif Ini ternyata Dengan Sifat Sinar bias Dan sinar tantul Atau Dalam Permukaan Lengkung Nah Pertanyaan selanjutnya Apa yang terjadi Atau tandanya Untuk cermin datar Tadi bagaimana Kita tadi masih Masih secara Umum aja ya Ketika ada Cermin di sini Terus ada benda di sini P gitu ya Terus ada Bayangan di sini Dengan S yang sama Ini P aksen Dimana S S S S aksen Jadi kita dapatkan Hubungan tadi S Mutlak Itu sama dengan S Aksen Mutlak Nah kalau di Cermin Ini tadi kan kita punya S-nya Itu kan di sisi yang sama Dengan sinar datang Gini kan Sinar datangnya di sini Sinar pantulnya ke sini Ada di sisi yang sama Berarti untuk S Di cermin datar Dia tandanya Positif Lalu S aksennya bagaimana Sesuai definisi yang tadi Dia ini kan Sinarnya Seolah-olah perpanjangan Dari sinar pantul Berarti sinar pantul Berarti di sisi yang berbeda Dengan sinar pantul Dia berarti tandanya Negatif S Aksen Atau bisa kita ringkas S sama dengan Minus S Aksen Ini untuk Cermin Datar Dan ini mengindikasikan Tadi Bayangannya Bersifat Maya Negatif Lalu untuk Perbesaran bagaimana Untuk perbesaran Tadi kita meninjau kasus Kalau misalnya Bendanya ini Gini ya Terus Misalnya garis batas bawahnya Dan ternyata terbentuk Bayangan Arahnya sama Ini dia punya ketinggian H Ini dia punya ketinggian H aksen Nah karena Arahnya sama-sama Ke atas Yang tadinya Kita masih Memutlakan M Masih memutlakan H aksen Per H nya Berarti di sini H aksennya Karena searah Tegak dengan Bendanya Bayangannya Berarti dia positif Positif H aksen Per H Berarti M nya Hasilnya juga Positif Atau Secara umum M H aksen Per H Hasilnya positif Dan karena Karena di sini H aksen Sama dengan H Untuk kasus Cermin Datar Sama ketinggianya Berarti M nya Sama dengan Plus 1 Untuk cermin Datar Kita punya ini Nah ini untuk Pembentukan bayangan Dalam Cermin datar Selanjutnya Di video selanjutnya Kita akan coba Menganalisis Bagaimana Pembentukan bayangan Ketika Cerminnya tidak datar Atau lengkung Permukanya ada Cembung Ada Cekung Kita lihat di video Selanjutnya Untuk cermin Tengino Pem een